Intro Mbak Dira Eh bu, gue panggil Dira aja gak usah pake mbak Kan Dira udah kayak anak ibu sendiri Enggak, di ibu aja menjadi nenek aku dong Yeay aku punya nenek Yes Ya Allah aku jadi terharap Ya abu Riri, anakku sendiri aja gak peduli sama aku Tapi orang lain Begitu perhatian dan sayang Sampai dia penarik aku ke keluarganya Sampai jumpa Sampai jumpa Ngapain kamu disini? Kamu ngebuntutin saya ya? Oh ini dia orang yang ngaku-ngaku jadi anak dengan cerita yang gak jelas Maksud ibu apa? Oh anda takut ya dibuntutin, nyemunyiin sesuatu Maksudnya? Gak maksud apa-apa Ini baju saya duluan yang pegang Gak bisa, ini udah saya duluan yang pegang Saya duluan, ini punya saya Saya duluan yang pegang Saya duluan Gak bisa dong Gak kan ya kan ya, sudah Ya Mbak saya pesan satu lagi seperti ini ya Mohon maaf pak Stoknya cuma ada satu Kalau gitu ini punya saya Gak bisa, jelas-jelas ini udah saya pegang duluan Ini punya saya Gak lepaskan Gak bisa Mohon maaf jangan berebut Apa ada yang bisa saya bantu Misalkan pilih model yang lain Saya gak mau pilih model yang lain Mbak Saya mampu bayar baju ini 2 kali lipat Cuma 2 kali lipat Saya bisa bayar 10 kali lipat Saya mampu untuk bayar 15 kali lipat Saya bisa bayar 20 kali lipat Dan saya bisa kasih yang ibu ini gak bisa kasih Saya pake buat modeling Buat photoshoot Jadi saya akan pake ini di tempat photoshoot saya Dan saya akan mention dan publikasikan Jadi semua orang bisa tau dimana saya beli Aku harus kasih dia pelajaran Silahkan Nanti saya cermet kamu disini lagi ya Maaf saya gak bisa nemenin Karena ada pasien di klip Ya gak apa-apa Makasih yang nantain Sama-sama Selamat Hai Oh bajunya ada di dalam Ambil aja ya Oke Oke Bentar ya Aku ambil lagi ya Ya gak apa-apa Pokoknya Laku yang cukup baik Ambil Saya pamit ya Iya Siapin makeupnya Oke Ya thank you Ayo pak Iya Begitu aku boleh minta teh manis dulu gak? Oh boleh baik Nanti kita bikinin kok Tenang aja Makasih ya Aku gak boleh kalah dari perempuan itu Aku gak boleh kalah dari perempuan itu Terima kasih. 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 Ayo kita mulai. Sudah siap? Bentar ya mbak, bentar. Mau ke kamar mandi dulu. Oh, iya, iya. Udah gak apa-apa mas. Masih sakit mbak? Kita lanjut lagi ya? Iya, iya. Aduh. Bentar mbak, kebelet. Mau ke kamar mandi dulu. Oh, kok dia gak kenapa-napa sih? Malah fotografernya yang sakit perut. Fotografernya kenapa sakit perutnya? Gak tau aku, Kak. Kenapa bisa begitu? Betul, bentar, 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 aku ngeliru. Oke. Mama, ngapain dia disini? Dia ngawasin aku. Fotografer tadi sakit perut gara-gara minum-minuman yang buat aku. Ngapain anda ada disini? Suka-suka saya dong. Saya mau disini, kayak mau dimana-mana. Ini taman milik umum, kan? Pasti semua ini kerjaannya anda, ya? Anda yang udah bikin fotografer saya jadi sakit perut. Kayaknya anda ngasih sesuatu ya di minuman saya supaya saya sakit perut. Maksud ngomongan kamu apa ya? Saya gak ngerti. Anda tuh sebenarnya kenapa sih? Kenapa anda jahat banget? Tapi saya yakin sih, sebentar lagi anda pasti akan dapat akibatnya. Dan saya yakin Pak Willy pasti akan meninggalkan anda. Kamu jangan sok tau ya. Dengar ya, kamu tuh cuma anak kecil yang gak tau apa-apa. Jadi jangan sok menggurui saya. Saya memang anak kecil, saya gak tau apa-apa. Tapi saya tahu caranya menghargai perasaan orang lain. Saya tahu caranya menghargai orang yang menyayangi saya. Gak seperti anda. Gak menyayangi anaknya sendiri dan gak tau alasannya kenapa. Kamu tuh ya, bener-bener. Ayo, tak, 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 tak. Tolong, mbak. Jangan berbuat kasar, mbak. Ini tempat umum, saya bisa memanggil polisi lho, mbak. Oke. Saya gak akan memperpanjang masalah ini. Tapi kamu, ingat ya. Kamu gak akan pernah bisa hidup tenang. Saya akan hancurkan hidup kamu. Awas! Galak banget. Makasih ya. Lagi-lagi kamu nyelamatin saya. Ah iya, sama-sama. Kebetulan tadi aku dari supplier, terus pas lewat ngeliat ada yang ribut, ternyata kamu. Permisi, mbak. Maaf, mbak. Iya. Pemotretan saat ini gak bisa dilanjut. Iya, mbak. Sorry banget. Soalnya fotografernya, dia mengalami diari akut. Dia lemes banget. Aduh, terus gimana ya? Saya bisa foto kok. Sorry, mas. Ini tuh pemotretan proporsional. Kita tuh gak bisa ngambil orang gitu aja. Iya, iya, iya. Saya ngerti, saya ngerti. Tapi saya pernah ikut kelas fotografi gitu. Dan hasil saya juga oke kok. Mau lihat? Boleh coba dilihat aja dulu. Boleh deh. Ada foto-fotonya. Ada kok, ada. Nih, dia nih. Nah, ini tuh. Ini yang model-model. Ini juga yang waktu foto pemandangan, panoramik. Bagus loh hasil-hasilnya. Iya. Boleh juga. Boleh, mas. Ayo. Iya. Ayo. Ayo. Makasih ya. Hah, 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 hah. Apaan? Memacem-macem kamu sama istri saya. Kamu apaan sih? Tirta ini cuma ganti fotografer lagi sakit. Kamu ikut aku deh. Ayo. Kan ya? Ayo. Wow. Apa sih Kan ya? Marcel. Aku ini bukan istri kamu. Jadi perlakuan kasar kamu tadi ke Tirta itu gak pada tempatnya? Karena aku bukan Kania istri kamu. Kania mau kemana sih? Berumah tarinya abis nih. Pertama ini juga minta cepat kali. Kita gak bisa kalau harus menunggu-nunggu lagi mas. Saya panggilnya. Boleh, boleh, boleh. Terima kasih ya. Ya. Masa aku berterima kasih sama kamu, sama Pak Yusuf. Tapi tolong perlakuan kamu. Karena aku bukan istri kamu. Yusuf. Yuk, bukan ya. Jadi dia bukan suami kamu? Bukan. Bukan itu maksud perkataan aku tadi. Maksud aku selama aku ada di set, aku harus profesional. Bukan sebagai istrinya Marcel. Jadi aku kan harus ngikutin apa kata fotografer. Iya, iya. Maaf aku sebenarnya gak mau ikut campur. Dan tidak bermaksud untuk menguping pembicaraan kalian. Cuman itu tadi. Mbak yang tadi itu. Dia udah sedikit ngomel-ngomel. Katanya maaf tari, mau turun. Terus ya pemotretan harus dilanjutin. Saya minta maaf soal tadi. Hanya selalu paham. Gak masalah. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa. Saya juga gak ambil hati kok. Tapi, Kak Nia boleh melanjutkan motretannya. Silahkan. Yuk, masih banyak baju lain yang harus aku ganti. Yaudah, yuk. Berungsi ya, Mas Nia. Oke, siapnya. Thank you banget. Maaf, Mas. Boleh saya bicara sebentar? Mau bicara apa ya? Eee... Ya begini, Mas. Kita ini kan sama-sama laki. Saya tahu kok, kalau Mas merasa tidak nyaman dengan kehadiran saya di sini. Tidak nyaman? Maksudnya apa ya? Aduh, sudah lah, Mas. Boleh saya mengelak atau ngeles kayak gitu. Saya bisa tahu kok. Saya lihat kok. Mas merasa tidak nyaman kalau saya dekat dengan Kania. Apalagi pada saat sesi motretan, saya bisa lihat kok. Mukanya keras banget. Tapi Mas, gak usah khawatir kok. Saya tidak ada maksud apa-apa sama Kania. Kania memang wanita yang sangat cantik, Mas. Apalagi hari ini. Tapi, saya tidak akan berpaling dari cinta saya, Mas. Karena saya juga memiliki wanita yang saya sangat cintai, Mas. Bahkan, ya kami akan segera menikah, Mas. Sini ya. Kalau begitu, saya pamit dulu ya. Iya, sekali lagi memakasih ya. Oh, sama-sama. Tapi justru saya yang berterima kasih. Hari ini jadi dapat uang tambahan. Kalau begitu, saya pamit ya. Mas, saya pamit ya. Kan ya? Nah, kita pulang. Iya. Hah? Si Rifki mana? Kok serial sama susunya gak dihabisin? Nek, timbangan tepungnya udah ada di meja tuh. Makasih ya, Rifki. Gulanya mana? Gulanya. gula pasir, gula pasir, dua sendok. Oh, dua sendok. Dua sendok. Udah. Ibu. Dira, Ibu ngapain disini? Nanti kalau Dira kerja, gak ada yang ngawasin Ibu loh. Bahaya, Bu. Maaf ya, Dira. Kalau kamu jadi khawatir, Ibu mau bantu-bantu. Soalnya kalau Ibu gak ngapa-ngapain, udah numpah gak ngapa-ngapain kan gak enak, Dira. Ibu tuh pengen menyesuaikan diri gitu, biar gak jadi beban buat orang lain. Makanya Ibu pengen supaya berguna di rumah ini gitu, Dira. Ibu, Ibu itu gak beban kok disini, Bu. Kita berdua senang banget Ibu ada disini. Ibu itu memberikan kehangatan buat Rifki dan untuk Dira. Ibu, Dira itu besar di panti asuhan. Dira gak punya orang tua. Dan Ibu sudah Dira anggap orang tua Dira sendiri. Dan Dira gak mau dong, Bu. Ngeliat orang tua Dira kecapean kerja begini. Ya, Bu, ya? Dira, kata-kata kamu berartis sekali buat ibu. Kamu tahu, suami ibu sendiri, khusus ibu dari rumah, Dira. Karena ibu sudah butang, ya, gak punya pekerjaan. Sementara anak ibu, anak ibu satu-satunya, putri ibu satu-satunya, dia gak peduli sama ibu, Dira. Padahal ibu yakin, waktu ibu kecelakaan, ya, waktu itu, pasti dia ngeliat ibu lagi kecelakaan. Tapi dia gak peduli, Dira. Ibu, ibu jangan nangis lagi, ya, Bu. Kamu dan Rifki, yang bukan siapa-siapa ibu, malah baik sama ibu. Dan kamu mau menerima keadaan ibu seperti ini. Bu, sekarang, ibu, udah ibu anggap aja ini rumah ibu sendiri, ya, Bu. Yang penting sekarang, Rifki dan Dira udah senang banget ibu ada di sini, ya. Ya udah, kalau gitu, Dira pergi kerja dulu, ya, Bu. Iya, hati-hati ya, Dira, ya. Rifki, ibu pergi kerja dulu, ya, nak. Iya, ma. Ma, kalau nenek masih nangis, Rifki peluk nenek, ya, ma. Iya, kalau nenek masih nangis, Rifki peluk yang kuat, oke? Oke. Yaudah, Bu. Ya, Dira pergi, ya, Bu. Makasih, Dira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam. Rifki. Yuk, kita lanjut bikin kue. Ayo, ayo, ayo. Murung terus dari semalam sampai pagi ini. Kenapa? Kamu tuh patah hati, iya. Karena Tirta mau nikah. Ih, apahan sih, Marcel? Kayaknya kamu udah yang kemarin patah hati. Kamu kemarin sampai ngedorong Tirta segala. Aku tuh cuma lagi kepikiran aja. Jangan-jangan gara-gara kamu nih. Bisa-bisa nanti karir model aku jadi rusak. Saya patah hati. Bukannya kamu ya? Saya lihat kok kemarin kamu tuh tiba-tiba kaget ketika Tirta mau nikah. Kamu dengarkan sampai atas kamu jatuh loh. Ya kan? Enggak. Kalau saya nggak patah hati. Udahlah. Kamu jangan bohongin diri kamu sendiri. Saya tahu kok. Ngapain juga aku bohongin diri aku sendiri? Kehidupan aku aja udah kebohongan. Nama Kania aja, itu udah suatu kebohongan. Sebenernya aku udah capek sih sama kebohongan yang dimulai sama kamu sama Pak Yusuf. Karena kebohongan ini bikin aku jadi berbohong berkali-kali. Sekarang tuh fokus aku cuma satu. Kasih pelajaran sama Om Iqbal dan Mama. Supaya mereka tahu kalau setiap perbuatan mereka pasti ada akibat. Jadi aku nggak ada waktu buat cinta-cintaan. Oke, oke, oke. Udah ya. Sekarang tuh masih pagi, udah remai segar. Enggak enak kalau kita ribut-ribut kayak gini. Kan kamu mau ketemu sama Papa kamu. Ya kan? Senyumnya mana? Ya bener dong senyumnya. Pak Marshall dan Bukania sudah ada di luar? Iya. Bersilakan masuk ya. Baik, Pak. Permisi. Selamat pagi, Pak Wiling. Selamat pagi, Pak Wiling. Selamat pagi, Pak Wiling. Ya, Bukania. Wah, ruangannya aromanya kopi banget ya. Berasa lagi di coffee shop. Jadi pengen sering-sering meeting di sini. Sebelumnya tidak seperti ini. Karena saya tahu kalau kalian berdua akan datang untuk meeting pagi ini. Jadi saya sedikit merubah layout-nya. Jadi kita bisa menjalankan meeting pagi ini dengan lebih santai dan ditemani oleh kopi. Wah, iya, 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 iya. Wah, iya, iya, iya. Silahkan duduk dulu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Eh, kalau gitu, kalian berdua bisa mulai meetingnya. Biar saya bikin kopi untuk kita berdua, Pak. Soalnya suami saya nggak begitu suka kopi. Nah, itu dia yang dari tadi ditubuh-tubuh sama saya. Sebuah kopi yang nikmat. Saya bikin dulu ya. Terima kasih, Pak. Jadi sebenarnya saya penacau aja di sini, Pak. Sebenarnya. Hahaha. Papa, aku seneng banget hari ini aku bisa ketemu sama Papa lagi. Tapi aku sedih juga. Karena nggak bisa cium Papa. Nggak bisa peluk Papa erat-erat. Nggak bisa nangis dan ngadu sama Papa. Semoga dengan kopi ini, Papa bisa merasakan. Kalau gitu, istrinya saya biar tiap pagi kesini aja, Pak. Bikin Papa kopi gimana? Oh, iya, dengan senang hati loh, Pak. Oh, iya, ada yang kurang. Ah, sebentar. Biar nemenin minum kopinya lebih enak lagi. Memangnya, masih ada temannya lagi buat kopi senikmat ini. musik jazz. Jazz? Loh, ibukannya suka musik jazz juga? Iya, Pak. Apalagi sambil minum kopi. Iya, iya, iya. Memang, memang kopi dan jazz itu memang cempat. Saskia Putri saya juga suka jazz. Sama seperti aku. Oh, iya, Pak. Minggu depan, saya akan berulang tahun dan saya akan ngadain acara ulang tahun. Kalau misalnya Bapak ada waktu buang, boleh lo mampir? Tanggal berapa? Tanggal 14, Pak. Putri saya Saskia juga berulang tahun di tanggal 14. Kalau gitu, pasti Bapak gak bisa datang dong ya acara ulang tahun saya. Tapi saya akan tetap undang Bapak kalau misalnya Bapak bisa sempat mampir, walaupun sebentar aja. Tentu bukannya. Terima kasih undangannya. Dr. Marshal. Sangat-sangat. Terima kasih, Pak Willy. Saya yang terima kasih. Meetingnya sangat menyenangkan, Bapak. Iya, sangat menyenangkan. Dan itu semua berkat kamu. Saya pagi ini merasa memiliki pagi yang sangat sempurna. Meeting yang lancar, kopi, dan juga musik jazz. Itu karena ibu Kania. Senang dengernya. Sosya. Lo yang waktu datang ke rumah kita kan? Lo ngapain ke sini? Hah? Mau nipu lagi? Gue lagi ngomong sama lo. Lo pasti mau niat jahat kan? Makin lo datang ke sini. Security! Cabut! Usir perempuan ini sekarang. Sekarang! Baik, sasya ya? Kamu gak bisa seenaknya usir tamu Papa. Itu gak sopan. Pak, kok mau langit beli dia sih? Papa inget kan dia pra-pura-pura jadi aku? Hah? Pak, seandainya dia buka perbandinya dan mukanya sama kayak aku, Papa sih bingung mana Saskia yang asli dan yang palsu. Padahal kamu yang penipu. Dasar cewek penipu. Saskia, kamu jangan ngamuk-ngamuk seperti itu di kantor Papa. bikin malu aja. Begini, dokter Marcel, suami dari ibu Kania ini. Jelaskan semuanya. Jadi, kesalahpahaman ini semua sudah diluruskan. Gak ada masalah lagi, sayang. Ibu Kania itu mengalami kecelakaan di waktu yang sama dengan kamu. Tapi ibu Kania mengalami amnesia. Saat itu dia dengar berita hilangnya kamu di TV. Jadi ibu Kania merasa dia adalah kamu. Tapi sekarang, kesehatan dari ibu Kania sudah pulih lagi. Terus, Papa percaya? Amnesia? Pak! Gawat kalau aku sampai tergeser dari rumahnya Pak Willy. Cuma gara-gara perempuan ini. Pak Willy? Saskia, kalau gitu kami permisi ya. Iya, ibu Kania. Dokter Marcel, saya minta maaf atas keributan kecil ini. Maklum ya. Gak apa, Pak. Gak masalah sama sekali, Bu. Iya, ibu Kania. Terima kasih. Pak! Pak! Pokoknya Saskia gak suka ya. Lihat apa masih berhubungan lagi sama yang namanya Kania-Kania itu. Kalau dia nipu lagi gimana coba? Dia itu kesini, pasti mau niat jahat, Pak. Sudah, Saskia. Kamu gak usah ikut campur dalam urusannya ibu Kania dan dokter Marcel. Mereka kesini cuma urusan bisnis. Murni cuma urusan bisnis. Jadi gak ada cerita lain. Tapi, Pak. Tapi apa, Saskia? Sudah, sayang. Kamu mendingan... Fokus aja sama rencana pesta ulang tahun kamu. Tanggal 14 sebentar lagi, kan? Ulang tahunnya saskia tanggal 14 bulan ini juga. Kenapa bisa sama ya kayak ulang tahun gue? Udah kayak anak kembara aja. Kamu mau hadiah apa sekarang dari Papa? Hmm? Hmm? Hadiah ya, Pak. Hadiah apa ya, Pak? Ya, Papa ingatkan sama kamu tahun lalu, kamu itu kan minta dibelikan khusus bibit bunga lili kasabuang, Pak. Jadi, Papa sekalian aja import dari luar negeri. Nah, sekarang kamu minta dibelikan apa-apa, ya? Ayo, apa aja? Bibit apa? Poin apa, kira-kira? Yang kamu mau koleksi. Minta hadiah bibit bunga? Si Saskia dong mo amat, sih. Jangan bibit lagi ya, Pak. Apa, kek, gitu? Ya, cepetan. Biar Papa pesan. Tas, jam, baju-baju bagus. Ya kan? Ini baju tahun lalu. Ya, Pak. Oke. Apa aja? Sayang. Oke, Pak. Nek! Eh? Nek! Nenek mau kemana? Ini kan masih hujan. Hah? Hujan? Masa sih? Iya, Nek. Ini jam. Oh, yaudah. Rifki, tolong nenek pinjam payung ya, Nak, ya? Tolong ambilin ya. Boleh kan? Nek, nanti aja dagangnya. Ini kan masih hujan. Mendingan abis hujan, Rifki bantuin. Maksudnya, Rifki mau bantuin, Rifki mau ikut? Iya, Nek. Eh, jangan. Rifki di rumah aja sama Tante Ulfa. Ya, biar nenek sendiri. Ya, biar nenek sendiri. Oh, Nek. Tapi kan Tante Ulfa lagi bawa di kolong meja. Kata dia, dia ngantuk. Karena dia abis nonton dangdut semalam. Jadi, kalau Rifki di rumah, Rifki gak ada temen dong. Hmm, Tante Ulfa juga sebentar lagi bangun kok, Rifki. Kalau enggak, kamu bangunin aja. Ya, pokoknya kamu di rumah. Gak usah ikut nenek. Enak. Tapi Rifki mau bantuin nenek. Terus, nenek kan lagi gak bisa melihat. Nanti salah ngasih kue lagi. Yaudah, kamu boleh bantuin nenek. Tapi ada syaratnya. Apa nih syaratnya? Rifki gak boleh jauh-jauh dari nenek. Yah. Yes. Yaudah, Nek. Rifki janji. Rifki gak akan jauh-jauh dari nenek. Iya. Rifki ambil payung dulu ya, Nek. Iya, iya. Ayo, Nenek tunggu sini. Ini, Nek. Udah, payungnya ada? Ada. Yuk, ini didorong. Didorong, coba. Dorong. Udah? Udah ke kunci? Udah. Nah, Nek masuk ke payung juga. Mana payungnya? Ini. Nah, yuk. Mana Rifki, di mana, saya? Ini aku di sini. Oh, iya aku. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oh, iya. Iya, iya. Mbak. Mbak. Iya. Junanya ada gak? Ada, Mbak Saskia. Tapi, Mbak, maaf saya lupa. Apaan sih? Pegang-pegang segala. Pak Juna ternyata barusan keluar untuk meeting. Saya lupa. Jangan-jangan si Juna gak mau ketemu gue lagi. Si mbak belon ini pasti disuruh bohong. Lu pasti bohong, kan? Tadi belanya dasar gak ada. Gak percaya gue. Tapi, Mbak. Jun! Jun! Juna! Juna! Kok Juna gak ada sih? Apa jangan-jangan dia ngupet? Bah! Tidak, Tidak. Jun! Jun! Juna! Jun! Ih! Seluruh banget sih. Masih dia keluar kantor gak bilang-bilang. Tidak. 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 Ternyata beneran gak ada. Oke. Wah, kenapa ya? Seumur umur dari dulu gue gak pernah kayak gini. Gue males banget ketemu sama Saskia. Padahal kan gue temen dari kecil sama dia. Kenapa ya gue males? Mendingan gue... Cari dirah deh. Tidak. Hai. KIRBY Exacto. Tidak. Tidak. Yvan. Tuh kan, bener dugaan gue, dia pasti masih ada di kantor nih, ini gak bisa didiemin, ini mau kemana sih? Udah laber aja sekalian Eh, dir, kebetul banget aku mau bicara sama kamu Oh, aku taruh di dulu ya, dapur Yaudah Jangan lama-lama ya Sini Aku punya hadiah untuk kamu Aku membelikan gelang emas putih ini untuk kamu Kamu lihat Ada tiga buah liontin disini Yang satu, berbentuk hati sebagai lambang tanda cintaku ke kamu Yang kedua, berbentuk rumah Sebagai lambang kalau aku ingin bangun masa depan bersama kamu Yang ketiga, berbentuk jangkar Kamu adalah jangkar kehidupan aku, dir Aku serius dan aku berkomitmen menjadi seorang suami dan ayah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sama-sama Aku pakein ya Langsung Mulai sekarang Jangan dilepas Dari tangan kamu Mana? Sini tangan kamu Nah, sini aku pakein Cocok sama kamu Terima kasih Terima kasih Jangan lihatin gitu dong Jangan lihatin gitu dong Aduh, bukan aku Bukan ya, kenapa? Kita kermasakit sekarang ya Kita kermasakit Iya, iya Bukan aku Kania, tenang Kamu nggak usah takut Nggak apa-apa kok, ya Mas Lela, kenapa Kania? Kania Kania, kamu nggak apa-apa kan? Sakit banget Marcel Ruham-ruhamnya seberapa parah? Cukup parah, pak Cukup parah, pak Ini semua karena Wajah Kania belum sebut total Tapi sudah sering terpapar sinar matahari Apalagi Apalagi Kania pakai makeup ketika photoshoot Akibatnya ada sedikit infeksi di wajahnya Sementar waktu ini Biarkan Kania pakai perubatan Iya, iya Iya, iya Iya, tenang Kania, tenang Kania, tenang Kania, tenang Teralih bedah yang hebat Yang terkenal Tenang Marcel, udah dikasih salep yang Raci kami yang apa-apa Udah, udah Obat itu akan Mempercepat penyembuhan kamu ya Paling beberapa hari kamu tahan ya Enggak, kau nggak akan pernah bisa tenang Masalah wajahku Nggak akan pernah bisa tenang Karena keluarga ku Kehidupan ku Semua bergantung bagaimana penampakan wajahku Nggak 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 Kania, Kania, Kania dengarkan saya Ini tidak semenakutkan yang kamu pikirkan Semua akan baik-baik saja Kalau begini Rasanya aku putus asa Nggak ada harapan Kania Kania Saya sudah sering janji sama kamu kan Apapun yang terjadi Saya akan membantu kamu Saya akan menolong kamu Itu janji saya sama kamu Kamu nggak perlu takut Ada saya disini Terima kasih Marcel Kata-kata kamu Bikin aku sedikit lega Pokoknya Aku akan balas sisa-sisa palsu itu dengan cara apapun Karena dia yang telah membuat aku terlempar dari rumahku sendiri Kata-kata 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 Dan ini Buat Ricky Bagus nggak? Hah? Bisa nyala nih Tir Kamu Kamu ngapain beli mobil kayak gini Ini pasti kan mahal banget harganya Kamu nggak perlu kayak gitu Tirta Kamu tuh udah ngasih apapun buat aku Ini gelang, cincin, segala macemnya Kamu ngapain sih bisa habis dong honor kamu kalau kayak gitu Tidak apa-apa aku nggak apa-apa Aku nih selalu cari kerja tambahan Gaji aku juga Itu semua Buat kamu Buat Rifki Yang penting kamu sama Rifki tuh bahagia Buat aku nggak masalah kok Lagi pula kan Rifki suka main mobilan Kamu tau nggak Kalau Rifki main sama aku ya Itu Rifki tuh suka masuk ke kardus terus minta sama aku Om dorongin om Ngapain Rifki? Aku mau jadi Michael Sumaker Aku dorong terus Uuuuh Itu Ya udah aku beliin ini buat dia Ya Rifki senang Ya lagi pula nanti kalau lama-kelamaan Aku dorongin Rifki terus Aku mau aku bisa Oh ya yang cocok Ya ampun Tirta Kamu bener-bener mikirin Rifki banget Dan ngertiin Rifki banget Kok diam aja Gak suka hadiahnya ya? Aku suka kotir Makasih ya Aku sekarang jadi Tambah yakin sama keputusan aku Untuk terima tawaran nikah kamu Masih banyak sih Masih banyak sih Aku yang terima kasih Kamu percaya sama aku Tieta Tieta? Ngapain lagi sih sama diri? Oh jadi gitu ya Salah satu tugas manajer itu gangguin karyawan di jam kerja ya Maksudnya ngomong kayak gitu apaan Jun? Jun Kamu itu tamu Jun Udah seharusnya ngurusin karyawan kayak gini Justru karena aku tamu kafe Aku berhak dong Buat kritik apapun yang gak enak dilihat pake mata Masa? Lagi jam kerja bisa mesra-mesraan Emangnya gak malu dilihat sama customer lainnya disini? Juna Kalau kamu gak suka di kafe ini Kamu bisa cari kafe yang lain Jun Coba nyakur di luar sana Kok kamu ala jadi ngusir aku? Ya kalau kamu cari ribut Aku gak akan segan-segan ngusir kamu dari sini Jun Ya sudah lah dir Gak enak kalau dilihat sama tamu lah ya Lebih baik kalau kamu memang harus ngobrol sama Jun Kamu cari meja kosong aja ya Kasih tau dia Jangan kurang ajar kalau jadi tamu Kamu ngapain disini Jun? Mau cari ribut? Aku disini cuma mau makan kok Yaudah Aku anter ke kursi kamu ya Aku mau pesen ini aja Masih goreng Tapi pake salmon Udah itu aja Tunggu aja Tunggu aja Lir Tunggu aja Tunggu aja